Kota Cimahi Di perekonomian, di saat pandemi COVID-19 saat ini, pemerintah Kota Cimahi mengadakan lomba usaha kecil menengah UKM kreatif, produktif, dan inovatif. Lomba tersebut dimaksudkan untuk membangkitkan para pelaku UKM yang terdampak pandemi COVID-19. Ratusan pelaku UMKM ikut dalam lomba tersebut, nantinya akan dipilih 65 juara ketiga, 25 kelompok juara kedua, dan 10 kelompok juara pertama. Nantinya para pelaku UMKM tersebut memberikan inovasi-inovasi usaha yang dilakukan selama pandemi COVID-19 ini. Apresiasi kepada para pelaku kami yang memang di tengah pandemi ini masih bisa berkarya. Karena ini kompetisi ya, kami ingin melihat ide inovasinya seperti apa sih, dan kami berharap adanya itu jadi stimulan, jadi mendorong untuk tetap berkarya, tetap pengembangan. Yang kedua, tadi apresiasi, motivasi, dan juga kami memberikan kesempatan kepada pelaku-pelaku usaha di sekitar yang champion-champion ini, jadi terus bergabung, ikut bangkit sama-sama. Sehingga kami itu bisa lebih bersemangat, berkolaborasi sesama UMKM untuk mendapatkan motivasi yang bagus, market yang bagus ke depan juga, dan kalau menang kan kita dapat pembinaan lebih lanjut. Bukan hanya untuk dapat menang saja, tapi setelah menang pun kita akan mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Sekda Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan mengatakan, kegiatan tersebut perlu dilakukan agar dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi tidak berkepanjangan. Pelaku UMKM ini, tentu saja ini dimaksudkan adalah bagaimana agar dampak dari pandemi COVID-19 ini tidak membawa dampak yang terlalu jauh bagi perekonomian lain. Dan kita melalui fasilitasi dari sedang kemarin, juga dari dinas-dinas yang lain, diharapkan bisa memberikan semacam kekuatan, kekuatan tambahan bagi para pelaku UMKM di Kota Cimahi. Pemerintah Kota Cimahi menyediakan Rp2,5 miliar untuk hadiah sebanyak 100 kelompok pemenang pada Lomba Inovasi UKM Kota Cimahi tersebut.